Ini akar ali dan kepala semut merah yang telah kita haluskan telah menjadi seripati tinggal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sehat selalu buat kita pria yang sudah baru saja lanjut. Semoga Allah yang mahasiswa senantiasa melimpahkan rahmat dan niamat ya buat kita semua. Nimat kesehatan, nimat kebahagiaan, nimat ketentraman dan juga nimat kerukunan dalam membina rumah tangga dan juga nimat ketenangan jiwa. Jumpa kembali dengan saya Zon Ben Nusen. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan secara singkat padat dan merupakan cara meraci. Ramuan buat kita pria yang sudah berusia lanjut terutama bagi kita pria yang mengalami impoten lemah syahwat. Dan lemah syahwat ejakulasi dini ya. Jadi kita pria yang sudah berusia lanjut sering sekali menghadapi hal tersebut. Jadi disini insya Allah akan saya terangkan khasiat dan merupanya dan ramuan-ramuan yang akan kita gunakan. Jadi khasiatnya itu ya tentunya nantinya ramuan ini setelah kita raci akan dapat yaitu menyembuhkan ya seperti impoten lemah syahwat. Yaitu buat kita pria yang sudah berusia lanjut ya. Banyak lagi khasiatnya ya yang kita rasakan setelah kita ramu racikan ini nantinya ya. Ramuannya bahan-bahannya sangat sederhana sekali. Yang pertama sekali kita siapkan yaitu akar ali. Dengan cara kita parut nanti ya kita parut setelah itu kita ambil intisarinya. Lalu kita siapkan kepala semut merah. Kepala semut merah setelah itu kita siapkan juga madu kuning telur dan lada hitam. Sepertinya dia setelah jadinya nanti ya ini adalah parutan akar ali ya dan yaitu kepala semut merah. Ini seripatinya ya tinggal kita minum saja ya tinggal kita konsumsi. Cara konsumsinya sangat dengar sekali ya. Ini akar ali dan kepala semut merah yang telah kita haluskan telah menjadi seripati. Tinggal kita masukkan ke dalam gelas ya. Kita masukkan ke dalam gelas lalu kita beri air hangat ya. Kita ambil satu sendok ya. Lalu kita masukkan air hangat setelah itu ya. Kita tambahkan ya seperti kuning telur. Lada hitam sedikit saja ya. Seujung sendok saja sedikit saja segini ya lada hitamnya. Lalu kita tambahkan madu. Kita beri air hangat lalu kita tutup sejenak ya. Kita tutup sejenak. Setelah itu tadi siaplah untuk konsumsi. Kita konsumsi satu harinya sekali saja yaitu kita konsumsi. Pada malam hari ketika kita hendak tidur. Rutin kita konsumsi yaitu selama 17 hari berturut-turut mudah-mudahan. Lemah syahwat dan impoten beransur-ansur akan membaik. Nah jadi tentu pemirsa yang mungkin bertanya ya. Di mana kita dapatkan yaitu ramuan akar ali dan kepala semut merah ini ya. Jadi untuk saat sekarang ini memang saya belum meraci ini ya. Karena saya raci hanya skala kecil tidak saya pasarkan. Yang saya pasarkan adalah seperti biasanya. Yaitu makjun akar kuat perkasa. Ya makjun akar kuat perkasa. Seperti ini dia ya. Dan ada juga disini miak lintahnya. Ini yang sudah siap saya pasarkan ya. Nah itu makjunnya tadi akar kuat perkasa. Ataupun makjun semuanya pria. Dan ada juga miak lintahnya. Jadi bagi yang ingin mendapatkan satu paket ya. Pemajun akar kuat perkasa dan miak olesnya. Silahkan nanti yaitu hubungi nomor yang telah saya terahkan di videonya nanti. Nah pemirsa juga disini saya ingatkan ya bahwasannya. Video saya itu sering sekali mungkin kita temui ada di Facebook ya. Atau di Senex Video. Saya sampaikan bahwasannya video saya itu tidak ada di Facebook ya. Ada video saya di Facebook tetapi bukan mempromosikan ramuan. Hanya saya posting itu hanya sekedar-sekedar saja untuk cerita. Namun untuk saya pasarkan tidak ada. Jadi kalau pemirsa menemukan video saya di Facebook. Ataupun di Senex Video ya. Yang memutulakan Senex Video. Jadi di Senex Video itu bukan saya. Terlebih-lebih lagi video saya itu diambil ya. Diganti dengan miak lain seperti miak seram ya. Dan lain itu bukan saya. Baik pemirsa sekalian ya. Semoga ya. Ini tadi ya. Ramuan, kepala, semut merah, dan juga akar tongkat alih ini. Berumpaan buat kita semua ya. Tadi sekali lagi saya sampaikan cara konsumsinya ya. Kita konsumsi untuk 17 malam turut-turut. Yaitu sekali konsumsi satu hari cuma sekali saja. Yaitu pada malam hari. Baiklah ya. Semoga apa saya sampaikan ini berumpaan buat kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.